Sosok Andi Fatmasari tipu Crazy Reads Makassar 4,9 miliar rupiah masuk akpol, jual nama anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Sosok Andi Fatmasari Rahman merupakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, yang cukup dikenal di Boni, Sulawesi Selatan. Ia menjabat sebagai Ketua Sri Kandi Raja Wali Garda Pemuda Indonesia, RGPI, dan Keua Lembaga Pengawas Pertambangan Pengairan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LPPPLHK. Baru-baru ini, nama Andi Fatmasari Rahman viral di media sosial. Ia dikabarkan ditangkap penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar karena melakukan penipuan modus masuk akpol. Korbannya adalah Haji Rostyana, pengusaha skincare di Boni. Dalam peristiwa ini, Rostyana mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Saat melancarkan aksinya, Andi Fatmasari Rahman ini mengaku-ngaku bisa meloloskan cucu Rostyana sebagai calon akpol. Mengejutkannya, wanita AFR kerap membawa-bawa nama anggota DPR RI Ahmad Sahroni untuk meyakinkan mereka. Hal itu diungkapkan Citra Insani. Atas jan-janji itu, Rostyana dan keluarga kemudian menyerahkan uang pada Andi Fatmasari Rahman hingga mencapai 4,9 miliar rupiah. Sayangnya, setelah uang diserahkan, cucu dari Rostyana bernama Gonzalo Al-Ghazali tak kunjung diterima sebagai akpol. Karena merasa ditipu, keluarga Rostyana melapor ke polisi hingga akhirnya Andi Fatmasari Rahman ditangkap. Andi Fatmasari Rahman lahir di Boni, 19 Januari 1990. Ia merupakan anak dari pasangan Andi Anwar M. dan Andi Rahmi. Ayahnya pernah menjabat sebagai direktur PDAM Kabupaten Boni di masa kepemimpinan Bupati Almarhum Ham Idris Galigo. Sejak kecil, dia tinggal dan dibesarkan pada lingkungan pejabat. Wanita yang karib disapa Andi Sari ini menempuh pendidikan di SD 13 Biru. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP 4 Watamponi, lalu SMA Negeri 1 Boni. Selama ini, Andi Fatmasari Rahman dikenal sebagai sosok aktivis antikorupsi di tanah kelahirannya. Ia diketahui sudah berumah tangga dan memiliki anak. Andi Fatmasari Rahman tercatat tinggal di BTN Pepabrik Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riatang. Pada 4 Januari 2024 lalu, Andi Fatmasari Rahman diketahui sebagai pihak yang mensponsori aksi masa di KPU Boni. Masa kala itu mendesak pencopotan Ketua KPU Boni, Yusran Tajudin karena diduga terlibat penggelembungan suara caleg Gerindra, Andi Tendi Abeng Salangketo pada pilek 2024 lalu. Saat aksi masa berlangsung, Andi Fatmasari Rahman memberikan mobil Alphard miliknya untuk dipakai masa melangsungkan aksi. Karena ketokohannya itu pula, Andi Fatmasari Rahman kemarin sempat disebut-sebut masuk dalam kandidat bursa pilkada Boni. Ia dikabarkan masuk dalam daftar kandidat calon wakil Bupati Boni. Sayangnya, kini Andi Fatmasari Rahman ditangkap atas kasus penipuan modus AKPOL dengan kerugian 4,9 miliar rupiah. Download Tribune Ads sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.